Kemudian kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Sleman menjelang bulan Ramadan mulai merangkak naik. Kenaikan harga mencolok terjadi pada komoditas telur ayam, bawang putih, dan cabai rawit. Dalam sebekan ini, harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional Sleman, Yogyakarta terus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 kiri tembus di harga Rp70.000 per kilogram. Untuk cabai hijau sebelumnya seharga Rp22.000 naik menjadi Rp25.000 per kilo. Sementara untuk harga tomat yang sebelumnya di harga Rp8.000, kini naik menjadi Rp14.000 per kilonya. Kenaikan ini terjadi diduga akibat hama tanaman dan juga adanya cuaca buruk. Selain cabai dan tomat, kenaikan ini juga terjadi untuk komoditas telur ayam negeri yang sebelumnya seharga Rp26.000 naik menjadi Rp28.000 per kilonya. Untuk harga bawang merah sebelumnya berada di harga Rp25.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Biasanya dari sana Rp36.000, sekarang sudah Rp60.000. Untuk harga beras, jenis premium yang sebelumnya di harga Rp13.000, kini berada di harga Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk beras jenis medium yang sebelumnya di harga Rp11.000, dan kini naik di harga Rp12.000 per kilogramnya. Dari Sleman, Herutri Joko, Ainews melaporkan.